Maturkesun masih nyaksikan warabasa Cerebon. Atusan CPNS Lampai 3K Formasi Tahun Rongawus Likur di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu akhirnya nerima surat keputusan lan penanda tanganan kontrak kerja. Meski acara sempat terhalang cuaca, tapi penyerahan SK akhirnya berlangsung. Udan turun landa alun-alun pendopo Indramayu paskeladi bersih penyerahan SK lan penanda tanganan kontrak kerja Rabu Esuk. Haliku gawe atusan CPNS Lampai 3K bergegas menuju pendopo. Fenomena tak terduga pas menghalangi acara sing ditunggu pisan para CPNS Lampai 3K. Tapi beberapa suise proses penyerahan SK CPNS lan penanda tanganan kontrak kerja P3K berlangsung khidmat. Bupati Indramayu secara simbolis nyerahkan SK lan nyaksiakan penanda tanganan kontrak kerja. Salah sisi P3K ngaku bersyukur pisan wis dapetakan kesempatan dari P3K. Asalnya sang awit bekerja, ia hampir beli pernah lolos CPNS. Setitike anak nematus telu CPNS lan P3K formasi tahun rong ewu selikurkin, wis dapetakan SK lan penanda tanganan kontrak kerja P3K, yaitu telungatus sangang puloro CPNS lan rongatus suelas P3K guru atau non guru. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu. Informasi berikutnya, pemirsa nerima surat keputusan P3K dari salah sisi harapan kanggo tenaga honorer. Kaya dirasakan caridi, pengajar sekolah dasar negeri di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Sing akhirnya lolos sebagai pegawai pemerintah bari perjanjian kerja. Ning usia kerja jelang pensiun. Suasana bangga dan bahagia. Tergambar, Ning alun-alun pendopo Indramayu Rabu Awan. Terlihat antusias para CPNS lan P3K formasi tahun rong ewu selikur, kanggo nerima SK sing Bupati Indramayu. Kebahagiaan luar biasa dirasakan Ning Caridi, salah sisi guru sekolah dasar Ning Kecamatan Anjatan Indramayu, yang aku bersyukur wis nerima SK sebagai P3K. Usia sing wis nginjak seket enam tahun, beli nyurutakan semangat kanggo ngupai pendidikan Ning generasi bangsa. Meski ia cuma nikmati sebagai P3K selama patang tahun mengarep. Suka duka selama wolasan tahun dari tenaga honorer Wisdi Alamye. Upah sing cuma telung atus ewu per wulan, beli mutusakan semangat kanggo ngajar. Keyakinan Caridi buahkan hasil sehingga diterima sebagai P3K guru. Caridi bersyukur lan Arap manfaatakan waktu patang tahun sedurung pensiun kanggo ngajar. Sudah jelas madi, RCTV Indramayu. Kanggo informasi CJ ini bakal disampaikan sui CJ dan ini tetap tunggu arah Basra Cerbon. terima kasih. Sampai jumpa.